Ternyata skandal cinta Raja Charles tiga tak jadi yang terparah Rupanya ada yang sampai turun tahta demi cintanya Kisah cinta para penguasa kerajaan Inggris tampaknya memang selalu berhasil menjadi sorotan publik Bagaimana tidak sebagian besar dari mereka mendapatkan kemudahan dalam hidup Apalagi ini bergelimbang harta dari warisan maupun harta sebagai penguasa kerajaan Keluarga yang kerap menjadi sorotan dunia tentu saja keluarga yang tinggal di istana Kensington itu Raja Charles tiga satu di antara yang punya kisah cinta selalu disorot Nama-nama seperti Putri Diana hingga Pangeran William dan Pangeran Hari selalu menduduki trending topik perbincangan Termasuk Raja Charles tiga dan kisah cintanya dengan Camilla Parker Bowles Dari banyaknya penguasa Inggris hanya ada satu orang yang secara sengaja turun tahta Semua dikarenakan keinginannya agar bisa hidup bersama dengan seorang janda Kisah cinta Raja Charles tiga memang kerap menyita perhatian Apalagi Raja Charles tiga mendapatkan perhatian karena dituding selingkuh dari Putri Diana Kecelakaan Putri Diana yang tragis bersama pasangan barunya juga menggiring opini apa yang sebenarnya terjadi Dengan kerajaan Inggris kala itu dibawah kepemimpinan Ratu Elizabeth II Namun kisah cinta Raja Charles tiga tidak setragis Raja Edward VIII Yang ternyata cukup apik lantara nekat ingin mendapatkan cinta dan relang membuat tahta tersebut Setelah memerintah kurang lebih dari setahun Edward VIII menjadi Raja Inggris pertama yang secara sukarela turun tahta Dia memilih untuk turun tahta setelah pemerintahan Inggris Publik dan gereja Inggris mengutuk keputusannya untuk menikahi janda Amerika Wallis Warfield Simpson Pada malam 11 Desember 1936 Dia memberikan pidato radio yang menjelaskan Saya merasa tidak mungkin untuk memikul tanggung jawab yang berat Dan untuk melaksanakan tugas-tugas Raja Seperti yang saya ingin lakukan Tanpa bantuan dan dukungan dari orang yang saya cintai Lalu pada 12 Desember adik laki-lakinya Adi Patiwok Diproklamasi sebagai Raja George Edward lahir pada tahun 1898 Merupakan putra tertua Raja George V Yang menjadi penguasa Inggris pada tahun 1910 Masih belum menikah saat mendekati ulang tahunnya yang ke-40 Meski dia bersosialisasi dengan masyarakat London yang modis saat itu Pada tahun 1934 Dia jatuh cinta dengan sosialita Amerika Wallis Warfield Simpson Yang menikah dengan Ernest Simpson Seorang pengusaha Inggris Amerika Yang keduanya tinggal di dekat London Wallis lahir di Venice, Slovenia Sebelumnya pernah menikah dan menceraikan seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat Sayangnya keluarga kerajaan tidak menyetuju wanita itu menjadi nyonya Edward Karena sudah menikah Tetapi pada tahun 1936 Sang pangeran berniat menikahi nyonya Simpson Sebelum Edward mendiskusikan niatnya dengan ayahnya George VI meninggal dunia pada Januari 1936 Dan Edward diproklamirkan sebagai raja Raja baru ini terbukti populer di kalangan rakyatnya Dan penobatannya dijadwalkan pada Mei 1937 Berselingkuhannya dengan nyonya Simpson dilaporkan di surat kabar Amerika dan Eropa kontinental Tetapi karena kesepangkatan antara pers Inggris dan pemerintah Perselingkuhan itu dijauhkan dari surat kabar Inggris Pada 27 Oktober 1936 Nyonya Simpson memperoleh dekret pendahuluan perceraian Mungkin dengan maksud menikahi raja yang memicu skandal besar Bagi gereja Inggris dan sebagian besar politisi Inggris Melansir dari Sky History Seorang wanita Amerika yang bercerai dua kali tidak dapat diterima sebagai calon ratu Inggris Winston Churchill Yang saat itu menjadi back band konservatif Adalah satu-satunya politisi terkemuka yang mendukung Edward Meskipun front tampaknya bersatu melawan dia Edward tidak bisa dibujuk Dia mengusulkan pernikahan Morganatic Di mana Wallis tidak akan diberikan hak pangkat atau properti Tetapi pada 2 Desember Perdana Menteri Stanley Baldwin menolak saran itu karena dianggap tidak praktis Dan keesokan harinya skandal itu pun pecah di halaman depan ke surat kabar Inggris Dan dibahas secara terbuka di parlem Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plot Plator Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!